Hai Assalamualaikum Jumpa lagi di channel youtube Rina Duri Terima kasih kepada teman-teman Yang telah klik video ini Pada hari ini saya membuat Lontong daun pisang Ini lontongnya sangat Kenyal, lembut Dan juga gempia Dan tentunya tidak mudah Basi, tahan 3 hari Dalam suhu ruang dan juga Awet di dalam kulkas disimpan Selama 1 minggu Asalkan tahu dari Cara penyimpanannya Pertama-tama Ini sudah saya siapkan Beras Ini beras sudah saya cuci Sebanyak 2 kg Saya cuci sampai 3 kali Biar betul-betul bersih Berasnya nanti Beras ini tidak saya kasih apa-apa Apakah itu garam Nah ini kemudian Daun pisangnya Sudah saya potong-potong Kira-kira besarnya 30 cm Atau disesuaikan saja Dengan besar kecilnya Ukuran dari Lontong yang akan kita buat Nah kemudian ini adalah Lidi atau tusuk gigi Untuk menyematkan Lontong kita nanti Nah ini mulai saja Kita buat ya Ambil 1 lembar daun pisang Kemudian gulung Seperti ini Tapi jangan Yang putihnya ini Di dalam ya Di dalam adalah Yang hijau Seperti ini Supaya nanti Lontong yang kita buat Warnanya juga Agak kehijau-hijauan Dan warnanya Cantik ya Nah Dibikin Memanjang Seperti ini Seperti tabung Pastikan gulungannya ini Berlapis-lapis ya Teman-teman 2 atau 3 Jadi kalau misalnya Satu nanti Koyak Bisa yang lain Menggantikannya Nah ini kemudian Bagian ujungnya Dilipat Kedalam seperti ini Kemudian Dilipat lagi Keluar Jadi bentuknya Seperti ini ya Kemudian disematkan Pakai lidi Atau tusuk gigi Kemudian ini Kita sisihkan dulu ya Nah kemudian Kita buat Untuk lembaran berikutnya Saya ulangi lagi Jadi dalam membuat Lontong daun pisang ini Tidak pakai Metode apa-apa ya Dan ini Memasaknya Cukup Satu kali rebus Aja Tidak bertahap-tahap Nah ini Kerjakan Sampai selesai ya Setelah selesai Dibuat Pembungkusnya Kemudian Lontongnya ini Akan diisi Dengan beras Nah cara Mengisinya Seperti ini ya Cukup pakai Sendok ini aja Isinya Tidak perlu Penuh ya Teman-teman Cukup Ini Terisi Sepertiga bagian Aja Untuk Menghasilkan Lontong yang Tidak terlalu Padat Dan juga Tidak terlalu Renggang Kalau terlalu padat Lontongnya akan Keras ya Nah kalau terlalu Renggang isinya Lontongnya akan Lembek Nah ini Pas-pas aja Ini Sepertiga bagian Nah ini Kalau sudah Seperti ini Langsung saja Kita tutup Bagian atasnya Dengan cara Melipat ke dalam Kemudian Lipat lagi Bagian Sisi kiri Dan sisi kanan Ke bagian dalam Kalau Terlalu panjang Ini Bagian ujungnya Ini bisa digunting Ya teman-teman Biar Hasilnya lebih bagus Nah ini Kita buat Sampai Semuanya Selesai Ya Terlalu panjang Nah ini Lontongnya Sudah siap Dibungkus Untuk 2 kg Lontong Ya Nah ini Ukurannya Sebesar ini Kalau mau Jumlahnya Lebih banyak Bisa dikecilkan Lagi ya Ukuran Lontongnya Nah ini Sudah saya Siapkan Untuk Merebus Lontongnya Ya Ini Dandang Cukup Besar ya Karena Saya membuatnya 2 kg Nah ini Kemudian Saya susun Kedalam Nyusunnya Seperti ini Ya Setelah Disusun Semua Ini Kemudian Saya Isi air Ini Ngisi airnya Sampai penuh Ya teman-teman Maksudnya Sampai Lontongnya Terendam Semua Untuk Pertama Kali Lontongnya Ini Memang Merapung Ya Nanti Kalau Dia Sudah Masak Dia Akan Kebawah Dengan Sendirinya Karena Masaknya Lebih Berat Ya Nah ini Saya Rebus Pakai Kayu Bakar Biar Bisa Menghemat Gas Karena Ini Untuk Jualan Ya Dalam Memasak Lontong Ini Perhatikan Airnya Ya teman-teman Kalau Airnya Menyusut Harus Diisi Lagi Airnya Sampai Lontong Ini Betul-betul Terendam Biar Dia Masak Sempurna Nah ini Lontong Yang Sudah Masak Ya teman-teman Saya Rebus Selama 3 Jam Dan Tips Kalau Lontong Kita Pengen Awet Itu Meletakkannya Setelah Direbus Itu Dibendirikan Seperti Ini Biar Airnya Itu Turun Ya Teman-teman Nah ini Saya Coba Buka Satu Ini Lontong Sangat Bagus Teman-teman Bisa Lihat Nanti Nah ini Saya Potong Ini Sangat Lembut Kenyal Ya Teman-teman Cara Penyimpanan Di Kulkas Bisa Teman-teman Lakukan Seperti Ini Disusun Seperti Ini Berdiri Seperti Ini Jadi Kalau Nanti Dia Berkeringat Jadi Keringat Itu Bisa Turun Nah Kemudian Kalau Mau Memakainya Atau Menggunakannya Teman-teman Bisa Kukus Dulu Sebentar Biar Tidak Terlalu Keras Nanti Lontong Karena Dingin Nah Oke Teman-teman Itulah Cara Membuat Lontong Yang Enak Kenyal Dan Lembut Serta Gempi Dan Tahan Lama Sekian Dulu Video Saya Kali Ini Semoga Video Kali Ini Bermanfaat Jumpa Lagi Di Next Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh